Aparat keamanan Arab Saudi kembali menahan 37 warga negara Indonesia pada Sabtu 1 Juni 2024. Diamankan 37 warga Indonesia yang terdiri dari 16 perempuan dan 21 laki-laki karena diduga menggunakan visa ziarah untuk berhaji. Selain 37 WNI yang ditangkap di Madinah pukul 11 waktu Arab Saudi di dalam pes, Aparat keamanan Arab Saudi juga mengamankan pengemudi dan kenaik busnya dari Yanan. Dari hasil pemeriksaan aparat keamanan Arab Saudi, WNI tersebut mengenakan atribut haji palsu, mulai dari gelang haji, kartu ID, dan ada pula yang memalsukan visa haji. Apabila terbukti melanggar, sanksinya cukup berat yaitu denda Rp10.000 atau kisaran Rp43.000.000 dan dilarang masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Sementara itu untuk koordinator didenda lebih berat yaitu Rp50.000.000 atau kisaran Rp216.000.000 ditahan 6 bulan serta dan dilarang masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Sementara itu pada paksanaan adibadah haji 2024, Bahci Dabawi terpantau mulai sepi. Jemaah Jalan Haji Indonesia sudah bergeser Mekah. Kepala Pegendali Petugas Haji Hasan Basri Sagala menyampaikan, Pada Sabtu telah diberangkatkan ke Mekah 4.743 Jemaah. Sedangkan beberapa tugas haji akan bergerak berangkat ke Mekah pada 3 Juni dan akan kembali ke Madinah setelah puncak haji selesai. Ini berjalan sebagaimana mestinya sampai pendorongan kedua, nanti gelombang kedua dari Mekah ke Madinah. Tapi yang lebih penting lagi adalah saya kira semangat kita sama, tim Galgas, kami bukan berorientasi untuk menghukum, mendisiplinkan, ataupun untuk menghukumlah. Bukan itu, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana sedapat mungkin semua bekerja dengan maksimal. Dianmaya Erika, RBTV melaporkan.